Hai, jadi aku mau cerita hari ke-9 aku solo trip, hari terakhir di Melaka dan hari pertama aku di Kuala Lumpur Kemarin kan aku pulang setelah ngelondri sekitar tengah malam Dan hari ini aku tuh bangun sekitar jam 6, jam 7, jam 8 gitu ya Jadi aku bangun ngelipet laundrian dulu karena kemarin tuh langsung aku taruh gitu aja Masih di dalam laundry bag Terus habis itu, well minusnya ngelondri adalah gak bisa setrika Jadi kayak yaudah udah kering, udah kering udah bersih, langsung dilipet terus Langsung re-pack Terus aku tuh kan udah ngeliat ya, dari Melaka ke Kuala Lumpur, it takes sekitar 3 jam Dan naik bis pasti aku mikir akan lebih lama kan Karena ya mungkin lebih, itu kan kalau mobil pribadi 3 jam ya Kalau naik bis pasti lebih lama Terus aku dengan memperkirakan kalau check-in hotel itu sekitar jam 1 Maka aku harus berangkat mungkin sekitar jam 9 gitu Supaya aku sampai di Kuala Lumpur bisa langsung check-in gitu kan, gak perlu bumbu Terus jadinya aku tuh keluar dari hotel aku sekitar jam 9 Aku tuh belum sarapan, waktu itu entah karena masih kenyang, karena kemarin malam makan dulu kan Atau karena kayak yaudahlah nanti aja kan Aku mikir tuh kalau di Melaka Sentral, kalau di terminal-terminal itu kan pasti ada tempat makan Jadi aku ingat nanti aja makannya Jadi aku hotel dari hotel aku, keluar dari hotel, check-out jam 9 Nah ketika aku masukin dari Google Map, gimana sih caranya ada ke Melaka Sentral, tempat terminal itu dari hotel aku Itu tuh dari Google karena dia selalu merekomendasikan yang tercepat Dia tuh suruh aku jalan dulu, terus nanti naik bis yang dari tempat itu dia tuh langsung ke Melaka Sentral Tapi ketika aku check-out, aku tanya sama ibunya Bu, ke Melaka Sentral naik apa ya? Dia bilang bisa kok naik nomor 17, nomor bis yang sama ketika aku dari Melaka Sentral ke hotel tuh aku 17 Tapi kalau aku naik itu, kan dia bukan yang arah sana, arahnya kan tetap ke sana ya, satu arah doang Kalau aku naik yang 17 sekarang, itu berarti nanti aku akan muter-muter gitu loh Ibunya bilang, 17 bisa kok, tapi ya agak lama karena muter Terus aku bilang, oh ya gak apa-apa kan sekalian lihat, lihat Melaka juga yang lain gitu kan Karena kemarin tuh aku bener-bener kan jalan-jalan tuh ya udah di sekitar situ aja Enggak yang commuting, naik grab atau bis atau apapun gitu Kemarin kan seharian di sekitar daerah situ Karena aku bilang, ya no gak apa-apa naik nomor 17 Jadi aku keluar hotel, terus aku nunggu nomor 17 Nah pas aku dateng, dia tuh udah pergi kan, satu Terus aku kayak, ya berarti nunggu, nunggu berapa lama ya? Mungkin kan biasanya 10-15 menit sampai setengah jam gitu kan Terus aku udah nunggu lama, terus aku tuh sambil nunggu video Karena udah ngerasa agak lama kan Terus udah ada yang banyak orang lewat Yang bis lah motor, banyak lewat kok pokoknya Bisa pari santai ya tapi, bukan bis 17nya Banyak yang lewat Terus kayak, ya kok lama sih akhirnya aku tuh kan mulai-mulai kayak ngerekam-rekam Kayak, ya lama ya ini Terus habis itu, oh ini tuh ada polisi yang lewat Kayak lagi ngawal, ada orang penting mau lewat gitu loh Nunggu-nunggu kan, standby gitu Terus aku, nah ketika aku lagi nge-video-video gini Ternyata tuh bis nomor 17 tuh ada Tapi dia tuh udah berhenti dan udah mau jalan lagi Aku baru nyadar kan, terus aku matiin, terus aku mau berdiri Dia udah kayak, nyeng gitu Dan udah kayak Lewat lagi Bahkan itu tuh sebenernya sempet struggle ya Aku tuh kayak, aduh ke-sevel gak ya, ke-sevel gak ya Nanti ke-sevel lewat lagi gimana ya, aduh gitu Terus akhirnya aku memutuskan tidak ke-sevel dan nunggu lagi Baru akhirnya ada tuh bis lagi Tapi dia nomor 17nya gak ada Tapi aku curiga karena gak ada bis nomor lain yang lewat di tempat itu selain nomor 17 jadi ketika ada bus tipe yang lewat aku tuh berpikir, ini pasti 17 sih, yaudah berhentiin aja terutama aku tanya, ini 17, right? ini just going to Melaka Central terus bilang, ya, 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 gitu udah kearanya, aku masuk aja duduk dan perjalannya memang lumayan sekitar setengah jam mungkin setengah jam tuh bener-bener yang keliling gitu kan karena kan rute bus public transport memang begitu ya keliling-keliling jadi the good thing is jadi aku ngeliat-liat kayak sisi kotanya yang bukan turism gitu Yang mungkin kota, ya kota biasa gimana sih kalau tinggal di kota gitu kan Yang rumah sakit lah, apa, gedung-gedung gitu kan Jadi aku bisa ngeliat itu semua Barokku sampai di Melaka Sentral Terus di Melaka Sentral, aku tuh langsung tanya kayak Ke tiket counter mau beli ke Kuala Lumpur Nah, karena kemarin itu, kan aku mikirnya gini ya Di Malaysia, di Johor Baharu, namanya Larkin Sentral Di Melaka, namanya Melaka Sentral, tempat bis Jadi aku mikir, oke berarti aku cari tiket ke KL Sentral KL Sentral exist, memang ada gitu kan Nah, terus kan tempat counternya ada yang beli sama orang, petugas, atau beli mesin Terus aku tulis di mesin, ke KL Sentral tuh nggak ada Terus aku kayak, mampus, ini apa, jangan-jangan semua udah pre-book gitu ya Maksudnya udah beli main berapa, main semua Jadi hari-hari nggak ada, terus aku udah kayak panik-panik gitu Terus aku tanya ke information center Sorry, I cannot find KL Sentral Aku fotokan Sorry, I cannot find KL Sentral, gimana nih? Terus dia bilang, oh iya, coba ke petugas aja gitu Terus aku ngantri ke loket yang ada petugasnya Aku bilang, want to KL Sentral please? Terus dia tuh nggak masukin KL Sentral, tapi dimasukin TBS Karena aku udah kayak, loh ke KL Sentral nggak ada Dia bilang, nggak ada Pokoknya kalau ke Malaysia itu ternyata semua pusatnya adalah di TBS Eh, TBS atau? Pokoknya bandar apa gitu Aku lupa, pokoknya TBS Namanya TBS, itu di Kuala Lumpur juga Tapi bukan KL Sentral, tapi itu memang bis-bis Jadi, kalau kamu mau dari Malaysia, dari Kuala Lumpur, mau ke Thailand Naik dari TBS itu juga ada gitu kan Jadi aku ke TBS Jadi ternyata di booking lah ke TBS Tanya jam berapa? Terus itu karena aku udah panik ya Itu tuh jam berapa ya? Terusnya panik kayak pengen cepet nyampe aja deh gitu kan Takut kehabisan karena gitu Ya udah yang terdekat aja jam berapa? Jam 12, gas gitu Padahal tuh rencana awalnya kan kayak Mau makan di Terminal A gitu kan ya Tapi karena udah kayak Elah, udah jam segini Yang terdekat aja gitu Akhirnya waktu itu tuh udah dapet jam 11 atau jam 12 ya Aku lupa Pokoknya jadi yang aku gak sempat makan Langsung boarding ke bis Naik bis Nah, terus aku ngeliat kan dari bis Oh, ya 3 jam Kayaknya jam 10 atau jam 11 ya itu Terus aku tuh kayak di bis ya udah tidur gitu kan Tidur, nyampe TBS itu Itu sekitar jam 2 Nyampe ke Lompur sekitar jam 2 Terus habis dari TBS Karena itu kan bukan yang Di tempat yang tengah kota banget Kayaknya itu tuh dia masuk selangor kali ya TBS Aku lupa sih Pokoknya dari TBS tuh masih harus sambung MRT lagi Untuk nyampe ke Chinatown Dekat tempat hostel aku di Chinatown Jadi aku milih di Chinatown karena Karena ada street yang enak banget Yang aku suka Waktu itu di Chinatown Tapi ini aku beda hostel sama yang tahun lalu Karena biar-biar cobain aja hostel yang lain gitu kan Jadi aku pesen di namanya Leo Backpack Leo Laser Backpacker gitu Itu di Chinatown Nah, terus aku liat Ternyata aku sampai disana tuh sekitar jam 3 Telat banget dari bari yang aku perkirakan kan Jadi turun di TBS Naik MRT Terus turunnya tuh di kayaknya MRT jamek Terus habis itu aku harus jalan dulu Jalan lagi dikit Ke hostel aku Check in, langsung check in Terus masuk Aku pilih yang female dormitory only Tapi dia tuh memang cukup sampai 21 orang kayaknya Dan yang aneh adalah Itu bener-bener shock aku banget ya Di hostel itu Dia kan Bumbetnya kita Ini biasanya pasti 2 kan Maksudnya ya kayak tempat tidur tingkat kan Atas-bawah Ini ada yang 3 tingkat Bangsa 1, 2, 3 Tapi ya ampun itu kalau dapet jam atas banget Ngapain ya Maksudnya selain susah untuk customer Untuk tinggal pelanggan ya Tapi itu untuk yang ganti juga susah gak sih Jadi kayak Segitunya dia mau memanfaatkan ruangan Sampai dibikin 3 tingkat Lalu kayak Oh no no please Aku yang bawah aja dong gitu Terus aku dapet yang bawah Kayak Sumpah itu jauh lebih sempit Aku menurut-menurut Bukan check ya Maksudnya kayak Ya ampun enak banget Yang joga-joga gede Aku bisa guling-guling Tasku disitu Kalau di queen bed Jadi kan di queen bed Aku tidur disini Tasku disini gitu ya Disini masih ada barang-barang Yang di Apa namanya Yang di lewa itu Bener-bener setengahnya ini Bener-bener setengahnya Terus Tasku itu mau ditaruh di bawah Kayak kotor kan Di lantai Terus kebuka-buka Terus lokernya tuh kecilan Gak cukup buat tas aku Jadi aku taruh Tasku ditempat tidur Di bagian kaki Kepalanya disini Jadi Malam itu Dua malam aku disitu Kan dua malam disitu Itu tasnya tuh Bener-bener sampe Aku jadiin guling gitu loh Aku gini-gini Soalnya saking sempitnya Dan Itu tuh Pembatasnya Antara Kubik seter dan kubik lay Itu tuh kayak Kayu triplek Yang Gak tau Kayak ada serutannya gitu loh Dia tuh masih kayak Ada serpihan-serpihan kayu Yang juga Sedikit-sedikit Muwarnai Tempat tidurnya tuh Aku bener-bener kayak Oh my god I don't like this one Bener-bener mendingan Yang tahun lalu Waktu itu aku namanya Dikites Itu tuh lebih bagus Cuman aku emang Pengen ngebangse lain kan Jadi yaudahlah gitu Tapi lebih bagus Kites guys Plusnya adalah Kamar mandinya Bagus Kayak Modern banget Dan ada Ini Hairdryernya Kemarin kan di Jokot-jokot tuh Gak ada hairdryer ya Jadi Tempat tidurnya Bener-bener kayak Sangat gak appealing Jadi aku bener-bener kayak Gak mau Ngabisin waktu Tidur disitu Jadi kayak Let's go Just go out Kemana Kayak nanti pulang Tidur besok pagi Keluar seharian Terus tidur lagi Jadi bener-bener Udah tidur aja Gak ada tuh Kayak waktu leyeh-leyeh tuh Kayak ogah gitu kan Terus akhirnya Aku ganti baju Gak tau ya Kenapa itu Apa mandi ya Oh mandi-mandi Aku mandi Terus aku Maksudnya Udah Udah keringetan Dari Malaka Mandi Terus habis itu Aku Ganti baju Terus aku Langsung ke Cina Tamu Cari hunting Cumi-cumi yang aku mau itu Tapi Aku gak nemu Tutup Nah Aku tuh bingung Antara tutup Atau aku salah jalan ya Ingatnya Karena kan dia di perempatan gitu Jadi antara yang Di perempatan Antara yang sini Atau yang sini Nah terus kayaknya Aku Kayaknya aku ngecek dua-duanya Tapi gak ada Berarti kayak Mungkin tutup Terus udah kayak Ya oh no Gimana nih Tapi kayak Ya udah lah Nah itu tuh aku lapar banget Posisinya sebenernya Belum makan Tapi kayak mau beli tuh kayak Pengen cumi itu Jadi kan udah kayak Cumi-cumi-cumi gitu Tapi Karena gak kedapetan juga Ya udah lah Terus aku mikir kemana ya Gitu kan Aku tuh belum Kedikuang-umpur Sejujurnya Aku gak nge-plan yang detail-detail banget Karena tuh aku ada Pengen meet up sama temen-temen Yang aku ketemu tahun lalu Tapi ternyata mereka tuh Kayak ada yang gak ngerespon aku Ada yang kayak sibuk Ada yang kayak SBA Terus abis itu Akhirnya aku mikir Ya udah lah Jalan-jalan aja Keliling-keliling Terus aku tuh naik Go KL Bis Go KL Yang gratis Aku mikir Aku mau gitu Mau ke Petronas aja deh Karena Walaupun tahun lalu aku udah kesana Ternyata aku miss Ada live show-nya juga Di belakang Tahun lalu tuh aku Ke Petronas lewat doang Depannya berhenti Foto udah Ternyata setelah aku Baca-baca lagi Di Petronas tuh juga ada Live show-nya Yang aku Melewatkan itu Waktu itu Jadi aku ke Petronas Naik Go KL tuh bisa ya Ke Petronas Jadi Go KL gratis Nah Tetapi itu kan lagi Jam padat Jam limaan Sedangkan Show-nya itu Jam tujuh Jadi aku tuh Aku udah kayak Yaudah berangkat sekarang aja Terus di Go KL Sempat yang macet-macet gitu Padat juga rame Dan itu pun aku harus ganti line Jadi Go KL itu Dia punya beberapa line Ada line biru Hijau Ungu Kuning Kalau nggak salah Jadi dari Tempat aku China Town Pasar Seni Itu aku Naik Go KL Warna apa Terus harus Turun di Bukit Bintang Aku ganti line yang Dia ngelewatin Petronas Terus turun Hujan kan Orang-orang pada hujan Terus aku udah kayak Mbak Payung Aku Mbak Payung Mbak Payung Jadi aku Chill aja Keluar terakhir Terus aku langsung Masuk ke mallnya Aku tanya Ini dimana ya Kalau yang light show Oh di belakang Urus aja Oke aku lurus aja Terus Light show-nya itu Jam tujuh Jadi aku dateng Pas masih agak Grimis-grimis Terus light show Dan aku nonton Light show disitu Bagus Tapi suaranya tuh Kurang Wow Terus karena Dia kan memang Hanya di kolam Gitu kan Kalau di Apa namanya Di Singapura Itu kan Tekniknya dia Pantai yang Kayak masuk Gitu kan Ya pokoknya gitu Gue dia lah Kalau di Singapura Kalau di Kuala Lumpur Di Petronas Cuman kayak Pond kecil Tapi memang light-nya Lumayan gitu ya Ada audio-nya juga Lumayan tapi Kayak kurang kerasi Menurutku Terus udah selesai Aku ngerekam Lihat sampai selesai Habis Terus aku pikir Ya udah Yuk makan gitu kan Terus aku pikir Masukkan ke dalam Petronas Ke Tintuar Terus aku kayak Makan apa ya Aduh tapi pasti Magernya Mager-mager Terus yaudah lah Sambil turun aja Gitu kan Biasanya Kalau Kan ada MRT-nya juga Petronas Terus Aku sambil turun ke MRT Kan pasti nanti Di jalan-jalan tuh Pasti banyak makanan Udah tau banget Terus ada nih Family Mart Serval ya Terus Kan dia ada yang Ready makan kan Aku tuh suka Makan yang kayak gitu aja Lebih simple Terus aku mudah ambil Terus aku kekasir Tulisannya Cashless payment only Kayak Gimana dong Aku tuh Walaupun bisa pake kartu I don't like using my card Jadi kayak Hah You don't accept cash Gitu Enggak Yaudah Terus balik Terus aku lanjut Yaudah lah Paling aja di China Town Nanti makan di China Town Masih nerima cash ya Kalau di China Town gitu Toko-toko Di panjang jalan Terus sebelum aku Masuk ke Ngetap in Emark aku Terus disitu tuh Ternyata ada lagi Makanan-makanannya Ada ini kan Ontien Tapi Ontien juga cash Lush Hah Gak bisa beli Terus di sebenarnya Ontien Itu ada namanya See You Itu kayak Korean market gitu sih Kayak Seffle-nya punya Korea gitu Jadi dia Ngerady makan Dan jajan-jajan Terus Yaudah ada tempat duduknya juga Buat makan Akhirnya aku makan disitu Bener-bener Kalau diinget-inget Kayaknya seharian Itu baru itu aku makan Aku makan apa ya waktu itu Nasi Apa pasta gitu Aku lupa Beli dua pokoknya Satunya nasi Ternyata kayak snack Onigiri gitu-gitu Baru setelah makan itu Aku Ngetap in Naik MRT Ke Tempat aku Ke Jamek Terus turun Pulang Sampai di hotel Dan selanjutnya Gak lapa-ngapain lagi Terus aku kayak Yaudah lah tidur aja gitu And See you tomorrow Ya kurang seru Tapi ya Begitulah Hari ke Sembilan aku Solo trip Dan hari pertama di Kuala Lumpur Ternyata kayaknya Ternyata kayaknya Ternyata kayaknya